Itu yang bilang kalau hari anjing, kalau hari anjing Salam Jumat dan Jumat Kalo cupu ga usah main Bapak lo usah main Ya disini kompensifikasi namanya 3 for money guys ya Ya apa kesini baru ngelebat bagi kalian ingin main game Tapi dapet tweet nih guys Ya pastinya untuk top up James River ya Terutama kalian masukin kode kasih di deskripsi Kalian tinggal klik tempel lalu kalian klik get Dan disini kalian akan mendapatkan Salah sebesar 2 dolar paypal guys Yang pasti ini gede banget ya Ya dan ini tuh cara main gampang banget Kalian tinggal klik-klik aja pohonnya Dan setelah ngeval seperti ini Nah kalian mendapatkan salah sebesar 3,49 dolar guys Wow banget gitu ya Dan apabila kalian beruntung lagi nih ya Apabila kalian menemukan seekor burung nih ya Nah kalian tinggal klik aja guys Kan tuh akan dapat sadu pepel lagi sebesar 1,8 dolar Wow Lalu kalian bisa melukakan sadu yang sudah kalian kumpulkan dengan sadu pepel Sesuai yang sudah kalian kumpulkan guys Ya kalian bisa download sampai kesini linknya ada di deskripsi guys Dan jangan lupa masukin kode yang udah kasih ya Thank you Ya oke selalu guys balik sama aku disini ame di channel amejiti ya Ya berpikir nih aku bakal buat konten tentang game free fire again ya guys ya Ya aku bakal buat konten yang ngebahas satu masalah ya guys ya Ya menurut aku ini update-an terbaru Terima kasih di map kalahari ya Karena emang susah banget guys Sumpah Ya seperti biasa jangan lupa di like dulu di komen dan subscribe ya Jangan lupa follow instagram aku itu di at ame.at guys Oke thank you Ya untuk yang pertama adalah hampir semua kota sama ya guys ya Jadi emang susah banget untuk mengenali map-map kota-kota di map kalahari ini guys Ya karena emang susah banget guys karena semuanya tuh hampir sama gitu ya Susah banget buat membedakan ya gitu Karena semua gurun ya semua tuh warna oranye ya Jadi kita tuh hampir sedikit bingung buat membedakan satu kota dengan kota yang lain ya Inilah menurut aku masalah bagi survivor free fire Yaitu susah banget membedakan antara kota yang satu dengan kota yang lain ya Karena emang berbeda banget map kalahari ini ya Pokoknya uh susah banget pokoknya guys sumpah Untuk yang kedua adalah map yang paling gak disukain sama survivor ya guys ya Jadi nih guys ya semenjak adanya map kalah hari ini ya Waktu pertama kali di ranked yaitu sekitar beberapa hari yang lalu Dan map purgatory dihapus dari ranked ya Itu banyak banget player free fire tuh yang buat SW Ngesuka sama map kalahari Pasti kalian ngerasain kan Aku juga ya Hampir semua temen aku yang main FF itu tuh Ya ngepost gituan guys Ngesuka sama map kalahari Ya aku juga ngesuka sama map kalahari Tapi aku tuh gak sampai ngepost SP kayak gitu Ya karena tuh memang kita harus beradaptasi lagi dengan map me ya Jadi aku tuh mau ngepost kd Bukan ngepost mau jadi minus ya Mau ngepost kelima Niatnya malah jadi tiga loh ya Aduh Parah emang nih Map kalahari nih ya Aku juga bingung kenapa domain ranket Tapi mapnya map kalahari mulu gitu ya Tolong gitu ya garennya ya Aku tuh gak suka sama map kalahari gitu ya Aduh Untuk yang ketiga adalah Map yang terinspirasi dari lokasi yang nyata nih guys Nah jadi map kalahari ini merupakan gurun ya Ternyata gurun kalahari ini memang bener-bener ada Yaitulah ada di Afrika Selatan dengan luas 900 ribu kilometer persegi Loh guys gede banget ini gurunnya Lalu dijadiin lah sebagai map di game Free Fire guys Ya karena Ya kan kalau game sebelah udah ada di Free Fire tuh baru ada Yaitu map kalahari Susah banget beradaptasi dengan map kalahari ini Karena lootingannya yang apa ya Kurang memadai gitu guys Lootingan tuh nyebar-nyebar kemana-mana gitu ya Gak kayak di map bermuda atau juga purgatory ya Ya jadi map kalahari ini Merupakan map yang terinspirasi dari satu lokasi nyata Ini bukannya plagiat Bukannya gak ada ide ya Ya emang hampir semua game itu Kalau buat map itu terinspirasi dari suatu tempat ya guys ya Contohnya kan kalau di map bermuda itu ada clock tower yang mirip sama Salah satu tempat di dunia Juga mode house juga ada di dunia PUBG juga banyak ya tempat-tempat yang sama ya guys ya Di dunia dan juga di map game Gak cuma Viver aja Untuk yang keempat adalah Tempatnya yang sangat-sangat-sangat terbuka nih guys ya Aduh Jadi ya ini tuh merupakan alasan aku juga Kenapa gak suka sama kalahari Ya karena ini guys karena tempatnya tuh yang sangat-sangat terbuka guys Jadi kita tuh harus sedia banget Es kepal yang banyak Tapi sayang banget Bila kalian tuh turun di kalahari Menurut aku tuh Kalian tuh lebih sulit cari es kepal Karena lo tinggalnya yang gak sebanyak di map bermuda Itu juga purgatory nih guys Ya jadi kalian harus pinter-pinter cari obstacle Kalau mau perang ya Ya karena tempatnya yang sangat-sangat terbuka ya guys Jadi kalian tuh harus maksimalin pohon ya Ya pohonnya juga berbeda ya Pohonnya lebih kecil bentuknya ya Aduh Susah banget emang nih map ya Tapi semoga aja kita Lebih cepet beradaptasi Dan juga pasti lebih Jago lagi Kalau turun di map kalahari guys Ya jadi memang ya Kenapa terbuka banget ya Karena memang transversi dari gurun Dimana gurun itu tempatnya Terbuka banget ya Pohon jarang ya guys ya Dan juga pasti rumah-rumah jarang ya Untuk yang kelima adalah Disukai para snapper nih guys Nah atau juga Orang-orang yang suka banget Pake snapper AWM Atau juga Snapper yang baru Tia kar juga ya guys ya Kenapa bisa dibilang begitu Karena map kalah hari ini Kita tuh harus banget Jaga namanya step Jadi kalau kalian ada Misalkan nemu Perdam suara Kan tuh wajib banget Pake perdam suara Ya karena map kalahari kan udah Aku bilang map yang sangat-sangat terbuka guys Jadi kalian tuh harus banget Pake perdam suara guys Nah Kalau kalian udah pake AWM Terus pake perdam suara Udah auto mantep banget Di map kalahari tuh ya Kan tuh tinggal ngepronotnya Ngeumpet di Atas bukit Terus kalian tinggal nembakin musuh Yang di bawah itu ya Pokoknya tempat-tempat terbuka Kan tuh pake AWM Uh udah auto enak banget tuh ya Auto nyayur tuh guys Kok kalian tuh pake AWM Di map kalahari ya Untuk yang keenam adalah Paling susah cari musuh Nih guys ya Uh jadi Apa ya guys ya Di map kalahari ini Musuhnya tuh Nyebar kemana-mana guys Nggak ngumpul di satu titik Karena kenapa Karena kok kalian turun di tengah-tengah tuh ya Map tengah-tengah tuh ya Paling tengah tuh Lootingannya tuh Nggak sebanyak Yang kalian kira guys Lootingannya tuh Dikit banget Sumpah dikit banget guys Nah ini aku juga sedikit unik Dengan map kalahari ini Yaitu lootingannya lebih banyak turun di ujung Daripada turun di tengah-tengah guys Dalam gamenya Dan langsung aja ya Masuk ke dalam gamenya Udah ada yang langsung turun Dua tim sekaligus Masing-masing tempat sudah diisi Aura mainnya ke Old Ham Town tuh Mainnya di pojok-pojok Ini dia yang gue bingung Ngapasih gitu kan Di Revenery tuh Yang emang notabene tengah-tengah tuh Nggak begitu berani buat ngambil keputusan ya Nggak rame ya Nggak rame Iya Foundation-nya sih ada Cuma kayaknya mungkin di Revenery Belum ada yang nemuin posisi enak kali ya Buat lo fight Apalagi di early Ini apa ya Spesial juga Istimewa juga map ini ya Jadi musuh tuh lebih memilih turun di ujung map Dari di tengah map ya Karena di ujung map itu Lootingannya lebih menarik gitu guys Lebih memadai gitu ya Susah banget buat cari musuh Sumpah susah banget guys Beda banget sama map purgatory Untuk yang ketujuh Atau juga yang terakhir nih guys Terdapat senjata istimewa nih guys Nah Kenapa aku sebut istimewa Karena hanya ada di map kalahari nih guys Nggak ada di map-map yang lain Yaitu Grappling Hoggan tuh ya Jadi menurut aku Grappling Hoggan ini Dulu sempat ada di Advance server Di map purgatory Atau juga bermuda Tapi saat rilis tuh Nggak ada guys Cuma ada di map kalahari ya Ya karena menyesuaikan Dengan keadaan Di map kalahari Yaitu Gurun dan juga Tempat-tempat yang Sangat terbuka ya guys ya Jadi kalo kalian mau naik Ke atas bukit itu Kalian tinggal Pake aja Grappling Hoggan Itu juga Banyak banget ya Menyebar dimana-mana Itu membantu banget guys Sebagai kalian yang Kalian tuh lagi tersudut Terus Kalian tuh ditembakin Kalian tuh bisa kabur Dengan Grappling Hoggan tersebut Atau juga Kalian yang mau ngeras musuh ya Aku tuh seneng banget Kok nemu senjata ini ya Aku tuh Auto terbang-terbangan ya Atau cari musuh Pake senjata ini guys Karena emang asik banget ya Berbeda dengan map-map yang lain guys Ya pasti kalian juga gitu kan Ngaku kalian Ya jadi itulah 7 fakta Map kalahari Yang sangat-sangat Tidak disukai Oleh para player v-fired ya Apa gitu ya Harus ada gitu Direngkat gitu ya Terus juga sering banget Gitu ya Aku tuh Mau naikin KD Yang masih diturun Gitu boy Oh iya Baik kalian Kalian tuh suka sama Bakalari Apa enggak ya Comment di bawah guys Ya menurut kalian Map kalian ini Harus gimana Harus tetap direngkat Apa gimana guys Apa Ada berita terbaru lagi Kalau aku sih Yang ikutin Gimana Garena Nanya aja Kalau Garena Tetepin Map Reader Selamanya Ya aku sih Bakal belajar Di map kalahari Aku bakal Adaptasi Gimana Cara main Di map kalahari Ya Ya karena Baik lagi Kita seperti Munculnya map Mat Doki Atau juga Mamp Purgatory Dulu Yang dimana Kita tuh Harus adaptasi Lagi Tapi Ini Kisah Di map Kalahari Ini Lebih Susah Untuk Adaptasinya Kalian Terus Bersabar Lagi Ya Ya jadi itulah 7 fakta Map kalahari Guys Jadi Thanks banget Buat kalian Udah nonton Video ini Sampai habis Ya Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Oke Thank you See you In next video You wonder How I got this Way You wonder How I got this Way